Intro Nama Dewi Suhriati, Ibu Fuji Utami selama setahun terakhir ramai jadi perbincangan publik. Ia mulai dikenal luas masyarakat Indonesia setelah insiden maut yang merenggut putranya, Bibi Andrian Shah. Kecelakaan tragis itu menyimpan hikmah, rezeki mengalir pada Gala, Fuji dan Fali Faisal. Banyak yang meyakini ini menjadi bukti kasih sayang Tuhan pada hambanya yang terkena musibah. Dewi Suhriati sendiri belakangan mencoba sesuatu yang baru. Nenek Gala Sky ini berlatih menjadi seorang YouTuber kuliner dan mulai eksis di media sosial. Belum lama ini perempuan yang akrab di Sapa Omar Dewi ini melakukan siaran live di TikTok untuk berjualan. Namun sayang siaran live pertamanya membawa kesan yang tak mengenakan. Terterus menyindir Omar Dewi dengan kata-kata pedas seperti mengatakan keluarganya adalah artis dadakan. Tak cuma 1-2 orang, sindiran itu terus berlangsung selama siaran live. Omar Dewi pun sampai menangis karena bulian netizen di medsos. Mengetahui ibunya disakiti netizen, Fuji merasa geram dan angkat bicara. Ia mengecam netizen yang membuat ibunya menangis, mengingatkan tentang karma dan neraka. Kalau gak suka, gak usah komen di komentar emak gue. Kalau mau, gue Instagram atau TikTok gue, aduh bebas deh. Gak mau komen apa. Gue gak suka, gak tau gue juga. Ingat, kalau lo nyakitin orang tua, karma lo lebih gede. Kalau ada yang komen julik, gak bisa dibaca. Julik, gak bisa. Karena ini lapang mama saya. Yang mengganggu rumah saya, saya kesel. Kalau ganggu gue, boleh amat deh. Ingat, kalau nyakitin orang tua, karma lo lebih gede, neraka itu ada. Percaya sama Tuhan, ujarnya. Fuji menegaskan jika ia bisa menahan segala omongan neter, tapi ia tak ingin hal itu dialami ibunya. Kalau gak suka, gak usah komen di komentar emak gue. Kalau mau ke Instagram atau TikTok, gue tuh bebas kalian mau komen apa. Berisik tahu gak, lo, gue gak suka orang tua gue diganggu. Tegas Fuji. Terima kasih telah menonton.